Hai Paji ini untuk perawatannya sendiri untuk bonsai kelapa bagaimana Pak ya ini kalau misalkan daun-daun biar bisa ini kan pendek daunnya otomatis pendek rata-rata itu kan banyak yang dipotong enggak usah jadi cukup cukup banyak seset sininya saja seset pelepannya saja terus diket kadang-kadang ada yang malah dipenang-penangnya fungsi diket kenapa Pak kalau diket leo tomatis daunnya kan jadi kelihatan rapi tidak maksudnya kalau yang diket dan tidak diket itu nilainya punya saya yang tidak diket Oh makanya saya dari tadi tuh maaf ya teman-teman tuh tidak beraturan juga kurang bagus Oh tuh ya kalau bonsai kan harus enak dilihat tuh rata-rata diiket saya baru perlu tahu nih tuh diikat ya Pak oke oke mudung-mudung-mudung fungsi ikat itu untuk merapikan pelepahnya enggak dan daunnya itu sendiri juga ya tau mau pakai diket sama walaupun dia dihalam kan tetep pegarnya sama itu ya 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 iya iya juga di dalam nggak enggak ke sana kemari juga nggak itu pasti Hai ini temen-temen diket ini supaya daunnya rapi terus apa namanya liukan pelepahnya itu enggak liar ya pak ini masih tetap masih tetap ikat satu wawasan juga ini dari pak Haji ini contoh teman yang sudah kumpul gede nih ini ya kita lihatin oh iya pak ini satu teknik ngikut di pelepahnya itu salah satunya hasilnya begini ya pak iya jadi jadi enggak jadi enggak jadi enggak enggak tidak jadi beratur ini cara orang jawa ini orang jebrak ya pak iya orang jebrak jadi enak dilihat simetris lah ya pak ya sama katang pokoknya ada fungsinya juga ya pak siapa lah ngertinya diliarin aja padahal ada ada apa namanya ada manfaatnya ada tujuannya iya di tujuannya jadi pelepahnya sama pelepahnya sama enggak liar enggak panjangnya juga enggak berlebihan nah ini di saya tininya ini pelepahnya nah ini ini jangan 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 sampai satu minggu jangan sampai satu minggu nah ini kalau kalau seminggu itu biasanya udah terlalu tinggi nanti panjang lagi jadi kalau bisa dua hari sekali udah diseset cuma kalau misalkan ini kan satu dua tiga empat kalau kalau biar mudah sisanya daun empat lah jadi ini misalkan ini berarti udah terlalu banyak kan harus dikurangi ini empat dulu jangan terlalu banyak ngurangi nah ini setnya harus pisau jangan datar harusnya ke atas jadi dibikin itu jadi biar nanti air enggak berhenti oh sampai tantis ya pak iya maksudnya kalau kalau ini kan harus harus sehat nah ini kalau misalkan itu ya digini jadi nanti kalau pas kena air hujan apa disiram air langsung langsung enggak enggak berhenti disini yang kadang-kadang terjadi busuk dan lain-lain ini kan jasad ini ini pelepah-pelepah kayak gini dibersihin aja pasti pandek terus baginya juga bagus idealnya berarti melepah menyisakan berapa pelepah pak kalau masih dalam perawatan ya tiga sajalah tiga cukup tm4 nanti anulah ya tiga apa empat tapi kalau nanti kalau sudah bagus ya sisanya yang banyak yang rimbun yang rimbun kayak dulu saya tapi yang kalau yang sudah rimbun sudah berlaku semua kalau ini sudah jadi misalnya jadi ini enggak tinggal kalau saya menurut saya masih bahan-bahan semualah ya gitu itu cuma cuma dibuang ininya sudah cukup kadang-kadang ada yang kalau gak sabar dipotong hasilnya pasti jelek kalau menurut saya jadi kurang jenet tersemetri saya terus alaminya ini penyiraman setiap hari begitu kalau saya kalau kelapa enggak kayak gitu kalau pengen disiram kalau enggak karena kelapanya juga semuanya kalau punya saya ini kebetulan masih usia 22-23 tahun masih ada ininya masih kuat masih ada batoknya kan bisinya masih cukup tinggi ini luar biasa ini Pak mau tanya nih Pak ini berarti untuk pemupukan medianya nggak perlu pusing ya Pak kalau media ukur cukup tanah pasir pasang kasih merang sedikit cukup merang mentah karena dia udah ditolong di batoknya ini 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 kan medianya sehat tetap ini kan bisa potong itu bisa kurangi karena tadinya dapatnya baru dapat bahan baru dapat tapi bukan bongpelan kalau dongkelan kan bisa matas jadi mati apalagi ini potnya cepel tapi kalau misalkan itu kuat sehat itu juga sedikit usianya udah lama ini udah lama tapi karena asli dari pot itu akarnya dikurangi separoh tetap bandel mati beda kalau yang cari di alam itu harus hati-hati 6 bulan juga belum hidup oh berarti harus hati-hati ketika bedul dari anu ya kalau jangkali ya kadang-kadang belum hidup selamat Terima kasih.